Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara baru ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi perkembangan informasi dikutip dari media online demokrasi.id dengan judul Bangsir dikecam usai protes cerama Khalif Basalama Jangan merasa paling NKRI maunya apa sih begitu judulnya Bangsir dikecam usai protes rencana cerama Khalif Basalama di IPDN Mereka disemprot dan disebut merasa paling NKRI Kecaman itu disampaikan beberapa warganet untuk Bangsir Mereka tidak terima atas protes yang dilayangkan oleh Bangsir NU Koustad Khalif Basalama Dikutip dari akun twitter seorang netizen at Umar Khasibwan 71 underscore pada Jumat 17 Juni 2022 Dirinya menulis cuitan berupa sebuah kecaman atas protes yang dilakukan oleh Bangsir NU kepada Ustaz Khalif Basalama ketika bercerama di IPDN Jatinangor Ia menampilkan screenshot dari berita yang berjudul Ustaz Khalif Basalama isi pengajian di IPDN Jatinangor Bangsir NU layangkan protes yang diterbitkan oleh salah satu media berita nasional Dalam narasi cuitan dari warganet tersebut sontak ia menanyakan tujuan dari pihak Bangsir tersebut Ini Bangsir maunya apa sih tulisnya dalam cuitan Kemudian ia menyindul pihak Bangsir dengan pertanyaan Emang semua pencerama harus izin kalian? Tanya sang warganet Lebih dari itu ia juga mengingatkan kepada Bangsir untuk jangan merasa paling NKRI Selanjutnya ia mengatakan jika kakek dari Ustaz Khalif merupakan ketua di PWNU Sulawesi Selatan Ini Bangsir maunya apa sih? Emang semua pencerama harus izin kalian? Tulis sang warganet lebih lengkap Setelah itu sang warganet menegur Bangsir agar jangan terlalu merasa paling NKRI Ia juga menegaskan pengetahuannya tentang kakek Khalif Basalama Jangan dong merasa kalian yang paling NKRI Kalian tahu gak sih? Kakeknya Ustaz Khalif salah satu ketua PWNU Sulawesi Selatan Juk tulisnya Sebelumnya Bangsir Nadal Tul Ulama Jawa Barat tak terima Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat mengundang Ustaz Khalif Basalama Mengisi pengajian bagi peraja di lembaga itu Sesuai rencana Ustaz Khalif Basalama akan bercerama Dalam acara malam pengantar tugas peraja utama muslim Itu bertajuk Urgensi profesionalitas ASN dalam perspektif Islam Yang akan berlangsung Jumat 17 Juni 2022 sore Di Masjid Darul Ma'arif IPDN Jatinangor Semedang Namun rencana IPDN Jatinangor itu membuat tak senang Kasat Koriwil Bangsir NU Jawa Barat Bahkan Yudi Nur Cahyadi Kasat Koriwil Bangsir NU Jawa Barat Menuding UKB merupakan Ustaz Berkecenderungan Paham Wahabi Sebuah paham yang dikembangkan Muhammad bin Abdul Wahab Pada tahun 1703 hingga 1792 di Arab Saudi Yudi juga menuding UKB merupakan Antinegara Kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI Khalid Pasalama itu Ustaz Wahabi yang sering dikinggadu Mereka antian KRI NKRI Padahal IPDN wadah untuk mencetak ASN Yang seharusnya sangat bersemangat NKRI Kata Yudi ditemui di Sumedang Kamis 16 Juni 2022 Yudi mengatakan bahwa Bangsir NU Jawa Barat Menyayangkan IPDN menghadirkan UKB dalam daur pendidikan di kampung tersebut Kami protes keras kepada pemerintah Terutama kepada Mendagri Bahwa UKB telah nyata sering membuat kegaduhan Tiba-tiba diberi ruang di tempat pengkaderan ASN Katanya Pemberian ruang kepada UKB dinilai Yudi bertentangan Dengan semangat NKRI harga mati yang selama ini digaungkan Kami juga akan klarifikasi ke IPDN terkait kegiatan tersebut Juga kepada pemerintah Mengapa sampai mengizinkan katanya Demikian kawan informasi terkait Bangsir yang ada di Jatinangor, Jawa Barat Nah Ini ulama kita Ustadz Khalibah Salama Ini sering juga saya dengar ceramanya Tidak sedikit ulama yang saya sering dengar ulamanya Mulai dari Habib Rizik Sihab Habib Bahar bin Smit Ustadz Abdul Somad Ustadz Adi Hidayat Ustadz Khalibah Salama Siapa lagi Gus Miftah Gus Miftah itu ya Saya juga sering dengar Gus Miftah yang gondrong itu kan Karena pernah ceramah diakmil Saya pernah lihat waktu maulid ke itu ya Ceramah diakmil Gus Miftah Dan banyak lagi Ustadz-Ustadz yang Ustadz dasar Dan banyak lagi Nah Saya secara pribadi Tidak begitu paham Ya ini nih ini Saya sampaikan aja secara jujur Saya ini tidak begitu paham Terkait Kompok-kompok Islam itu yang banyak Saya tahunya ya NU Ya ada Muhammadiyah Nah Yang paling mencolok saya lihat Kalau NU dengan Muhammadiyah itu kan Saat-salat subuh Nah Itu ada Di saat-salat subuh lah Di rara kudua itu ya Ada kunut Ada tidak kunut Itu yang paling kulit Itu aja Dan itu bukan suatu masalah yang besar Nah ini masalah wahabi apa Semua ini saya tidak begitu paham Yang jelas Saya dengarkan cerama-cerama Yang pernah saya dengar Dari banyak Ustadz Bahkan Bahkan Ustadz Jaya Yang perempuan Itu selalu Mengajarkan tentang Kebaikan Ya Menyampaikan tentang Apa yang Seharusnya dilakukan Di dua ini Baik itu sebagai seorang Laki-laki Baik itu sebagai seorang Perempuan Dan manusia secara umum Ini kawan Sementara ini informasi Silahkan yang mau Memberikan informasi Lanjutan silahkan kawan Bagikan videonya Assalamualaikum Walahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menikmati